9. Sekte Pedang Langit Sekte nomor satu umat manusia, sekte nomor satu dari sembilan langit. Legenda mengatakan bahwa seseorang telah naik ke keabadian. Naik ke keabadian, ini adalah legenda. Ketika seseorang mencapai alam tertentu, tubuh mereka akan berubah dan menjadi abadi. Tidak banyak orang yang melihatnya, tapi legenda ini selalu ada. Monster berkepala harimau di atas panggung sedikit kuat. Kincuan merasa monster berkepala harimau itu sedikit imut, dan bahkan sedikit imut. Ini adalah arena besar sembilan surga. Ada kerumunan besar di sekitarnya, dan tidak banyak orang yang tahu tentang apa yang disebut elit di atas panggung. Di dunia ini, ada terlalu banyak ahli dan sekte. Beberapa elit benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk diketahui. Kincuan melihat Cu Si, King Su, dan Tantai Huang Ching. Kincuan berpikir bahwa Yuluo Xing juga akan ada di sini, dan bahkan wanita pedang yang cerdas itu, wanita yang dikatakan sangat dekat dengan Buddha. Saat ini, Kincuan sudah berada di tingkat ke-9 dari alam Raja Dewa. Dia tidak jauh dari apa yang disebut Nirvana Rilem, dan memang, dia tidak jauh dari itu. Tetapi beberapa alam kecil tempat dia berada dapat menghentikan banyak orang untuk menerobos. Kekuatan pertempuran Kincuan bagus, sangat kuat. Yang terpenting, kekuatan pertempuran timnya. Dia sudah mengaktifkan bakatnya. Tubuh tirani perisai ilahi. Divine Shield Tyrant Body, tingkat dewa. Dalam pertempuran kelompok, itu bisa meningkatkan kekuatan pertempuran semua sekutu, termasuk pengguna, 10 kali lipat. Kekuatan pertempuran target tidak bisa melebihi pengguna. Bakat bawaan, ini adalah bakat bawaan Kincuan, itu menakutkan. 10 kali, semua sekutu, tidak ada wilayah, tidak ada nomor. Ini adalah manfaat penuh dari bakat bawaan, tidak terbatas pada jumlah sekutu atau seberapa jauh targetnya. Ini adalah bakat bawaan yang meningkatkan seluruh pasukan, itu yang terbaik, sangat cocok untuk pertempuran skala besar. Tapi ada juga batasannya, yaitu target bakat ini tidak bisa melebihi kekuatan Kincuan. Kekuatan Kincuan juga akan meningkat 10 kali lipat, dan sekutu lainnya tidak dapat melebihi kekuatan Kincuan setelah peningkatan tersebut. Jadi, semakin kuat Kincuan, semakin kuat bakat ini. Bakat ini cocok untuk memimpin sekelompok orang untuk melawan surga dan membunuh jalan mereka ke sembilan surga. Sayangnya, dia belum benar-benar menggunakan kemampuan ini. Padahal, itu sudah sangat berguna. Lagi pula, jika kekuatan Kincuan meningkat 10 kali lipat, dia masih bisa melampaui banyak orang. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan kekuatan orang-orang ini ke level yang sama dengan Kincuan setelah kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Kincuan perlu menahannya untuk jangka waktu tertentu. Selama dia mencapai alam nirvana, dia akan bisa tinggal di sembilan langit. Saat itu, kekuatan bertarungnya benar-benar akan ditampilkan. Lagi pula, dia sudah memiliki nirvana bond yang sebenarnya. Setelah memasuki alam nirvana, seseorang dapat dengan cepat dan stabil menyelesaikan alam nirvana sejati, sehingga maju dari alam nirvana semu ke alam nirvana sejati. Yang disebut kenaikan kekeabadian dan pengudusan tubuh fisik. Sebenarnya, kuncinya ada di nirvana rilem. Alam nirvana adalah prasyarat bagi tubuh korporeal untuk menjadi seorang bijak. Hanya dengan melakukan dengan baik di alam nirvana seseorang dapat memiliki harapan untuk naik menjadi abadi. Kincuan merasa bahwa dia mungkin berprasangka terhadap apa yang disebut kenaikan menjadi abadi. Kenaikan untuk menjadi abadi mungkin merupakan suatu keadaan, manifestasi dari suatu alam. Andai saja dia memiliki pil nirvana asli atau buah nirvana langit dan bumi. Dengan begitu, dia bisa langsung masuk ke nirvana rilem. Namun, tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk memasuki alam nirvana, dia akan tetap berada di alam nirvana semu. Dia harus melalui alam nirvana sebelum dia bisa memasuki alam nirvana yang sebenarnya. Kepala Harimau dari Sekte Harimau Sembilan Surga memenangkan ronde berikutnya. Seiring berjalannya waktu, banyak orang menyadari bahwa kepala harimau ini tidak sederhana. Mata Dewa Mas Kincuan juga melihat beberapa petunjuk. Ini adalah binatang dewa kuno dengan garis keturunan harimau pencabik langit. Ini luar biasa. Dalam legenda, harimau yang paling terkenal adalah harimau putih binatang suci. Itu harus disebut binatang ilahi. Ini adalah yang paling ortodoks dan memiliki garis keturunan paling mulia. Selain Skyripping Tiger, ada yang lain, seperti Skyripping Tiger. Garis keturunan setengah naga, binatang setengah dewa adalah perpaduan sempurna. Binatang jenis ini sangat kejam dan mengambil kekuatan keduanya. Itu tidak lebih kuat dari macan putih, tapi juga tidak lebih lemah dari harimau pencabik langit. Harimau pencabik langit adalah salah satu dari tiga binatang dewa teratas di antara harimau. 2702 Harimau pencabik langit, yang di atas panggung bukanlah yang asli, tapi memiliki garis keturunan dari Skyripping Tiger. Jika itu yang asli, maka itu akan menakutkan. Lagi pula, itu tidak lebih lemah dari True Dragon Rache. Kincuan hanya melihat, meskipun dia cukup kuat sekarang, dia sudah berada di tingkat ke-9 dari alam Raja Dewa. Dia berada di tingkat ke-9 dari alam Raja Dewa, tetapi semua hewan peliharaannya ada di alam Nirvana. Bahkan jika mereka adalah alam Nirvana palsu, kekuatan mereka masih menakutkan. Tapi dia tidak berencana untuk naik. Pertempuran di sini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh War God Hall. Bahkan dengan kekuatan wanita itu saat ini, Kincuan tahu bahwa dia harus menunggu. Kuil Wanita Mistis 9 Surga, Istana Awan Penyihir 9 Surga, Sekte Pedang 9 Surga adalah sekte teratas dari jalan manusia. Tapi Istana Raja Iblis 9 Surga, Istana Naga Iblis Bersayap 12, Gerbang Binatang 9 Surga, Istana Hantu 9 Surga. Jumlah mereka terlalu banyak, semuanya berada di sisi berlawanan dari manusia. Tempat ini sangat luas dan rumit. Ketika Kincuan datang ke sini, dia merasa sangat kecil. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti setitik debu. Hari-hari berlalu satu demi satu. Waktu untuk meninggalkan Tanah 9 Surga semakin pendek dan pendek. Mau bagaimana lagi, ini adalah tanda teleportasi yang kuat. Ketika waktunya habis, dia akan diteleportasi kembali. Hanya ahli Nirvana Rilem yang bisa datang ke sini. Sepuluh hari kemudian, Kincuan menemukan Cusi dan King Zhu untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak tahan berpisah dengan wanita seperti peri di depannya ini. Dia telah tersandung di sepanjang jalan selama puluhan tahun, tetapi dia akhirnya bertemu dengannya. Cusi dan King Zhu memeluk Kincuan. Terlalu banyak hal yang telah terjadi di antara mereka berdua. Pada awalnya, Cusi dan King Zhu telah menyelamatkan Kincuan dan keluarganya. Tapi Kincuan juga menyelamatkan Cusi dan Kincu. Tapi ini bukan sesuatu yang terjadi berulang kali. Hal utama adalah sejak awal, Kincuan memanggil bibi Cusi Kincu. Lagi pula, dia berteman dengan keponakan Cusi Kincu. Awalnya, dia menelpon bibinya juga. Tapi tanpa sadar, itu mulai berubah. Kincuan bahkan tidak tahu kapan dia berubah. Di hati Kincuan, Cusi dan King Zhu adalah peri, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun, tenang dan tenteram. Dia benar-benar tidak berani memikirkannya. Hanya saja tanpa sadar, dia mencintai Cusi Kincu. Dia sangat mencintainya. Kalau tidak, dia tidak akan melewati begitu banyak dekade untuk menemukannya. Secara keseluruhan, sekarang dia telah menemukan Cusi dan King Zhu. Dia telah mencapai sebagian besar tujuannya. Meskipun Yu Luoxing dan yang lainnya belum ditemukan, Cusi dan King Zhu masih yang paling penting bagi Kincuan. Sedangkan untuk memperkuat warga temple, Kincuan hanya bisa melakukan yang terbaik. Kincuan memeluk Cusi dan King Zhu dan tiba-tiba mencium pipinya. Cusi dan King Zhu tersipu. Meskipun mereka pernah berbagi tempat tidur dan bantal, dan Cusi dan King Zhu berada di pelukannya, keduanya tidak melakukan kontak intim yang sebenarnya. Pada saat ini, wanita seperti peri itu bingung seperti gadis kecil, tidak tahu harus berbuat apa. Dia sebenarnya menyukai Kincuan. Setelah bertahun-tahun, dia adalah satu-satunya pria di hatinya. Tidak ada pria lain. Aku akan menunggu kunjunganmu berikutnya. Cusi dan King Zhu berkata dengan lembut. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Kincuan, dia akan segera mencapai alam nirvana. Saat itu, dia bisa tinggal di sini selamanya. Kincuan tersenyum. Baiklah. Kincuan menggendong Cusi dan King Zhu, menghargai waktu yang tersisa. Lagi pula, mereka akan segera pergi. King Zhu. Kincuan memandangi kecantikan tak tertandingi di lengannya. N. Apakah kamu ingin pulang? Kincuan bertanya. Cusi dan King Zhu gemetar. Bahkan pada level Cusi dan King Zhu, tidak realistis untuk kembali dari sini. Selain itu, butuh waktu lama untuk kembali setelah beberapa dekade. Bahkan menemukan rumah sendiri akan sulit. Di antara para pembudidaya, ada yang bisa memutuskan alam fana. Karena Anda akan berumur panjang, orang tua dan kerabat Anda akan meninggalkan Anda. Kultivasi itu sepi. Oleh karena itu, di antara para pembudidaya, ada kekayaan, teknik, tanah, dan teman. Sahabat adalah sahabat yang berkultivasi bersama. Lagipula, terlalu sepi sendirian dalam waktu yang lama. Bisakah saya, Cusi dan King Zhu sangat menantikannya? Kalau begitu ayo pergi. Aku akan membawamu kembali. Tinggallah selama dua hari, lalu kita akan kembali. Kincuan tersenyum. Inilah yang baru saja ditemukan Kincuan. Bendera abadi lima elemennya benar-benar naik level. Dia tidak tahu mengapa itu naik level. Kemudian dia menemukan bahwa dia benar-benar dapat mengatur lokasi di sini. Ini berarti dia bisa datang ke sini kapan saja. Dan dia juga memiliki lokasi di South Sea City. Dari kota laut selatan ke rumah Cusi dan King Zhu sangat dekat. 2.703 Tanpa ragu, Kincuan membawa Cusi dan King Zhu dan menghilang tanpa persiapan apapun. Sebenarnya, Wang Jin tidak tahu apakah dia bisa menggunakan bendera surgawi lima elemen untuk kembali ke tempat dia pergi. Lagipula, dia hanya bisa tinggal di sana selama satu atau dua bulan sebelum dia akan diteleportasi secara paksa ketika waktunya habis. Tapi sekarang bendera surgawi lima elemen telah naik level, bisa pergi berarti dia telah melanggar batasan di sana. Hukum langit dan bumi seperti itu. Hanya mereka yang mencapai alam nirvana yang bisa tinggal di sana. Itu bukan hanya kelompok Kincuan. Sebenarnya, sangat sedikit orang yang bisa tinggal di sana. Sebagian besar dari mereka menggunakan metode ini dan pada akhirnya akan diusir. Kota Nanhai Cusi King Zhu Linglung Sudah berapa tahun sejak dia pergi. Dia bahkan tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Saat itu, Kincuan belum meninggalkan Kota Nanhai. Sekarang, anak tertua Kincuan sudah dewasa. Cusi dan King Zhu memang rindu rumah, tetapi mereka tidak tahu siapa yang mereka pikirkan. Orang tuanya telah pergi. Dia memiliki seorang keponakan dan seorang kakak laki-laki. Keluarga mereka. Apakah kamu ingin pulang? Wang Jin tersenyum. Sebenarnya, Kota Nanhai bahkan tidak memiliki rumah untuk Kincuan lagi. Keluarganya sudah lama pindah. Tapi Kota Nanhai akan selamanya menjadi tempat Kincuan memiliki kenangan terdalam. Kincuan memikirkan Suhe. Dia telah kehilangan ingatannya dan dia tidak tahu apakah dia bisa pulih. Dia ingat semua orang kecuali dirinya sendiri. Mereka telah melalui hidup dan mati bersama. Banyak hal telah terjadi, sedikit demi sedikit. Cusi King Zhu tidak bertemu dengan keluarganya. Kemanapun dia pergi, dia hanya melihat dari jauh, mengawasi keluarga keponakannya. Kincuan berpikir tentang bagaimana dia mengenal Cusi King Zhu sebelumnya. Dia adalah keponakan Cusi King Zhu. Kemudian, dia memanggilnya bibi Cusi King Zhu. Setelah itu, banyak hal terjadi. Misalnya, ketika nyawa keluarga Kin dipertaruhkan, Cusi King Zhu lah yang membantu. Hutang terima kasih ini terlalu berat. Kincuan telah bekerja sangat keras dan maju tanpa henti, semuanya untuk Cusi dan King Zhu. Hubungan antara keduanya sangat halus. Keduanya pernah berbagi tempat tidur sebelumnya, tetapi mereka tidak seperti suami istri. Namun, keduanya tidak memiliki hubungan darah. Bahkan Kincuan tidak lagi memanggil bibinya. Cusi dan King Zhu memikirkan banyak hal. Dia tidak akan mengganggu kehidupan damai keluarga keponakannya. Mereka hidup sangat baik di sini. Aku tidak berencana untuk melihatnya. Dia pasti akan menjadi gila karena gembira saat melihatmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Cusi dan King Zhu menggelengkan kepala dan tersenyum. Senang melihat mereka, dan aku juga sangat senang. Ini sudah cukup. Karena kita tidak bisa tinggal, kita seharusnya tidak memberi mereka harapan lagi. Ayo pergi. Kincuan memegang tangan Cusi dan King Zhu. Cusi dan King Zhu mengungkapkan senyum tipis. Keduanya tampak berjalan-jalan di udara, di atas awan. Orang-orang di bawah tidak bisa melihat mereka sama sekali. Karena dia keluar, dia harus melihat-lihat. Tempat-tempat yang ditemukan Kincuan adalah tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya dan dia kenal. Di banyak tempat, semuanya tetap sama, tetapi orang-orangnya telah berubah. Sudah berapa lama, namun, dia telah mengalami terlalu banyak. Peningkatan Kincuan selama beberapa dekade terakhir sangat menakutkan. Sebenarnya, Cusi dan King Zhu sama. Peningkatan dan pertumbuhannya tampaknya lebih baik daripada Kincuan. Namun, Cusi dan King Zhu memiliki misi dan ditakdirkan untuk mewarisi warisan. Sekarang Kincuan telah menemukan Cusi dan King Zhu, hatinya benar-benar tenang. Meskipun dia juga memiliki misi untuk mewarisi warisan Battle God, dia merasa menemukan Cusi dan King Zhu lebih penting. 2704. Tidak mudah bagi Cusi dan King Zhu. Kembali ke Immortal Cloud Palace, dia adalah wakil penguasa istana dan penguasa istana adalah Zai Xing. Dia memikirkan Zai Xing seolah-olah itu adalah masa lalu. Dapat dikatakan bahwa dia adalah sahabat dan sahabatnya. Dia berbalik untuk melihat Kincuan. Apakah kamu tahu di mana Zai Xing sekarang? Dia tersenyum padanya. Jika kamu ingin melihatnya, aku bisa membawamu ke sana sekarang. Kami akan segera sampai. Wajah Cusi dan King Zhu berbinar dan dia mengangguk. Baiklah. Kincuan menggunakan bendera abadi lima elemen untuk meninggalkan tempat di tempat Zai Xing. Selama dia mau, dia bisa segera pergi ke sana. Namun, ada batas waktu untuk kemampuan teleportasi bendera abadi lima elemen. Itu hanya bisa digunakan sebulan sekali. Jika dia pergi ke sana kali ini, dia harus menunggu sebulan sebelum dia ingin pergi ke tempat lain. Zai Xing sudah berganti tempat beberapa kali. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan dan Cusi dan King Zhu saat ini, dia tidak tinggal di tempat dengan ahli tertinggi. Dia tidak takut dengan tempat ini dengan kekuatannya. Selain itu, Kincuan telah membantunya menjinakan binatang iblis yang kuat. Karena itu, hidupnya di sini sebenarnya sangat nyaman. Dia punya teman dan kebebasan. Meskipun umurnya tidak selama Kincuan, Cusi dan King Zhu, itu masih jauh lebih lama dari orang biasa. Bagi Kincuan, kehidupan seperti ini adalah jenis kultivasi lainnya. Hidup adalah kultivasi hati. Bagi prajurit dengan rentang hidup yang sangat panjang, hal yang paling sulit ditanggung adalah kesepian. Dikatakan bahwa semua hal baik harus berakhir dalam hidup. Banyak orang datang dan pergi. Kincuan memikirkan berapa banyak orang yang datang dan pergi. Dia bahkan tidak ingat berapa banyak orang yang datang dan pergi. Misalnya, Tuan Muda Changlan. Dia adalah pemimpin jalur iblis saat ini. Awalnya, mereka adalah lawan. Belakangan, mereka menjadi sahabat. Namun, karena misi mereka, mereka saling bertentangan lagi. Cheng Cheng. Cheng Cheng adalah orang pertama yang melahirkan seorang putri untuk Kincuan. Kin Sier. Saat itu, Kincuan tidak tahu bahwa dia hamil. Ketika dia melihatnya lagi, putrinya sudah bisa berbicara dan memanggilnya ayah. Kincuan sangat merindukan mereka. Meskipun sepertinya dia bisa pergi dan menemukan mereka kapan saja, cukup baik untuk melihat mereka sekali atau dua kali setahun. Lagi pula, ada banyak hal yang harus dilakukan dan bahkan banyak bahaya yang harus dihadapi. Ada juga Yuan Su. Wanita yang mempesona dan berbahaya itu. Meskipun kekuatan Kincuan jauh melampaui miliknya, dia masih memiliki perasaan itu. Putranya dan Yuan Su sudah tidak muda lagi. Dia hanya sedikit lebih muda dari Kincier. Dia ingat terakhir kali dia pergi ke sana, dia sudah mencari pacar. Banyak orang menjadi pejalan kaki karena jalan ini sangat panjang. Beberapa orang berjalan lama, sementara yang lain tidak. Oleh karena itu, mereka akan bertemu orang yang berbeda, kehilangan banyak orang, dan kemudian mengenal banyak orang. Ini adalah kota yang ramai, kota yang ramai. Kincuan bahkan tidak bisa mengingat siapa namanya. Ini adalah halaman yang tenang di tengah kota yang sibuk. Luasnya sekitar 2 hektare. Dinding halaman tidak tinggi, dan beberapa pemandangan di halaman bisa dilihat. Ada sebuah bukit kecil. Itu sangat kecil dan indah. Ada taman batu, hutan bambu, dan aliran air yang mengalir seperti sungai. Itu diaspal dengan batu. Kincuan mendorong pintu terbuka. Tidak ada kunci. Tapi biasanya, tidak ada yang datang ke sini. Ini adalah tempat yang tenang. Karena Zai Xing ada di sini, tempat ini tanpa sadar menjadi seperti ini. Tidak ada batasan siapa yang bisa masuk. Orang biasa juga bisa masuk, tetapi mereka yang kuat semua tahu bahwa ada seorang wanita di sini yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Dia sangat cantik, seperti bintang-bintang di langit, tak terjangkau. Tidak ada talenta muda di sini yang berani mengungkapkan perasaannya. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Alasan utamanya adalah Zai Xing terlalu kuat. Kincuan mendorong pintu terbuka. Keduanya berjalan masuk. Halamannya bersih, dan udaranya dipenuhi dengan aroma yang samar. Udara terasa menyegarkan. Sedikit lebih jauh, seorang wanita sedang memegang ketel dan menyirami bunga. Dia sepertinya telah mendengar sesuatu dan tertegun ketika dia menoleh. Sebenarnya, tidak mengherankan jika dia datang mengunjungi Kincuan. Lagipula, Kincuan adalah satu-satunya yang masuk tanpa trik apapun. Namun, Kincuan tidak datang berkali-kali. Dia tidak akan datang lebih dari tiga kali setahun. Sebagian besar waktu, dia akan datang dua kali. Selain itu, setiap kali dia datang, dia akan tinggal paling lama dua sampai tiga hari. Tapi ini cukup untuk Zai Xing. Dia sebenarnya menyukai cara berinteraksi seperti ini. Apa gunanya bersama sepanjang waktu? Zai Xing terkejut melihat Cu Si dan King Su. Untuk beberapa alasan, mata Zai Xing menjadi merah. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, Cu Si, King Su, dan Zai Xing tampaknya tidak berubah sama sekali. Cu Si dan King Su selalu berada di dunia lain. Dia adalah wanita paling mirip peri yang pernah dilihat Kincuan. Setelah tertegun beberapa saat, Zai Xing melempar ketel dan berlari. Cu Si dan King Su juga dengan cepat berjalan ke Zai Xing. Keduanya bergandengan tangan dan saling tersenyum. Mereka berpelukan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama periode waktu ini. Kincuan tersenyum dan melihat ke samping. Dia sebenarnya juga sangat senang. Dia tanpa sadar memikirkan hari-hari di Istana Sian Yun. Setelah beberapa saat, mereka berdua mengobrol dengan gembira. Secara alami, mereka berbicara tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Saat itu, Cu Si dan King Su pergi terlalu tiba-tiba. Mereka tidak siap sama sekali. Saat itu, Kincuan ada di sisinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menonton saat dia pergi. Itu adalah jenis keberangkatan di mana dia menghilang di tempat. Kemudian, dia bertemu Tante Fan Chen. Fisiknya mirip dengan Cu Si dan King Su. Dia juga memiliki awan abadi yang ditakdirkan. Oleh karena itu, ketika Tante Fan Chen pergi, Kincuan sudah siap secara mental. Hubungan antara kedua wanita itu sangat baik. Mereka telah menghadapi hidup dan mati bersama sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai persahabatan yang telah melewati hidup dan mati bersama. Zai Sing tersenyum dan menatap Kincuan. Apakah kamu senang menemukan bibimu? Tentu saja, kata Kincuan sambil tersenyum. Lalu, apakah King Su bibimu sekarang atau? Zai Sing mengedipkan matanya dengan licik. Uhuk-uhuk, Kincuan tersenyum sedikit malu dan berkata, atau apa? Cu Si dan King Su memandang mereka berdua. Zai Sing merasa sedikit malu. Hubungan antara Kincuan dan Zai Sing sudah lama seperti suami istri. Di mata Kincuan, dia adalah istrinya. Namun, Zai Sing tidak menikah dengannya. Apalagi mereka berinteraksi sedemikian rupa. Ketika dia merindukannya, dia akan datang dan mencarinya. Semua wanita Kincuan sangat mandiri. Paling-paling, akan ada satu atau dua dari mereka bersama-sama. Kincuan berpikir untuk mengumpulkan mereka semua di satu tempat. Namun, dia merasa itu akan sangat sulit. Selain itu, dia memiliki bendera abadi lima elemen. Pada akhirnya, dia menyerah pada ide menarik itu. Apalagi setelah sekian lama, dia justru merasa cukup bagus seperti ini. Sudah hampir waktunya untuk makan sekarang. Kincuan pergi untuk membuat makanan. Kedua wanita itu mengobrol tentang mereka. Dengan sangat cepat, mereka membuat meja yang penuh dengan hidangan enak. Daging dan sayuran dipasangkan bersama. Ini adalah spesialisasi Kincuan. Dalam hal keterampilan kuliner, dia tidak diyakinkan oleh siapapun. Makan adalah salah satu bentuk kenikmatan. Lagi pula, pada level mereka, mereka bisa hidup sangat lama tanpa makan atau minum. Makan juga merupakan bentuk kultivasi. Misalnya, harta dan ramuan surgawi itu semuanya dapat meningkatkan kultivasi. Oleh karena itu, sekalipun Anda benar-benar berkultivasi sampai tingkat tertentu, Anda tetap perlu makan dan minum. Anggur yang enak dan makanan enak sama dengan wanita cantik. Makanan dan nafsu juga merupakan bagian dari sifat manusia. Seseorang bisa hidup tanpa wanita. Namun, banyak orang tidak ragu untuk mati di bawah bunga yang indah dan menjadi hantu untuk mengejarnya. Ada kalanya seseorang bisa hidup tanpa makan. Namun, mereka tetap makan dan minum makanan yang baik. Itu untuk kesenangan. 2705 Meskipun keduanya sudah lama tidak bertemu, mereka masih sangat harmonis. Sama seperti di masa lalu, Kincuan merasa seperti telah kembali ke masa mudanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan mereka berdua mengobrol. Jarang baginya untuk menjadi begitu pendiam. Setelah sekian lama, Zai Xing berbicara dengan Kincuan. Dia menatap Kincuan. Matanya seterang bintang dan sangat murni. Dia berjalan di jalur budidaya hati. Dia berjalan di jalan yang tidak memiliki keinginan. Pada titik ini, dia mirip dengan Cu Si dan King Zu sampai batas tertentu. Itulah sifat Cu Si dan King Zu. Dia tidak kedinginan, tetapi dia memberi kesan bahwa dia berada ribuan mil jauhnya. Dia tidak seperti manusia, dengan sedikit keinginan dan pendiam. Cu Si dan King Zu memandang mereka berdua dan tersenyum, aku akan keluar sebentar. Kincuan tidak tahu apa yang akan dia lakukan tetapi dia tetap menyuruhnya untuk berhati-hati. Cu Si dan King Zu keluar dan Zai Xing tergantung di tubuh Kincuan. Setelah lama tidak bertemu, dia secara alami merindukannya. Kincuan telah menjaga kesuciannya akhir-akhir ini, jadi tentu saja, semuanya berjalan lancar. Lagi pula, itu bukan pertama kalinya. Aku juga ingin anak, Zai Xing bergumam. Setelah sekian lama, semuanya berakhir. Zai Xing dengan gembira berbaring di pelukan Kincuan, King Zu menyukaimu, dia sangat menyukaimu. Kincuan juga tahu itu, tapi wanita ini terlalu tak tersentuh. Dia sudah mencoba yang terbaik, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah memeluknya. Sampai sekarang, dia bahkan belum menciumnya dengan benar. Sebagai seorang pria, tidak bisakah kamu mengambil inisiatif? Zai Xing berkata dengan marah. Kincuan mengulurkan tangan dan mencubit hidungnya, oh benar, mengapa kamu menginginkan seorang anak? Aku ingat kamu tidak menginginkannya sebelumnya. Dia mengubah topik. Zai Xing menyipitkan matanya, aku hanya ingin melahirkan anak yang kau berikan padaku. Dia menawan dan dewasa. Kincuan sedikit tergoda dan Zai Xing buru-buru menekannya, ah, King Zhu harus segera kembali. Mari kita tunggu malam hari. Tidak lama kemudian, Cusi dan King Zhu kembali. Melihat Zai Xing, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, em, kamu menjadi lebih cantik. Zai Xing tersipu dan mengubah topik pembicaraan, menariknya pergi. Kincuan keluar untuk melihatnya. Sebelumnya, setiap kali dia datang, dia akan menghabiskan waktu bersama Zai Xing. Dia tidak terlalu memperhatikan kota ini. Hari ini adalah hari libur yang langka, dan dia telah makan dan minum sepuas hatinya. Secara alami, dia sedang dalam mood untuk melihatnya. Dia tidak memanggil mereka. Keduanya sudah lama tidak bertemu, jadi tentu saja mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Setelah perpisahan ini, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Jalan utama ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Gerbong binatang berbaris dalam barisan panjang. Ada banyak perusahaan perdagangan, dan ada juga banyak prajurit yang membentuk tim petualang, tim penjelajahan, dan tim penggali harta karun. Dunia ini sangat besar. Orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dengan bertani dan beternak. Seniman bela diri bisa berburu binatang setan. Daging dan bulu binatang iblis sangat berharga. Semakin kuat binatang iblis itu, semakin berharga itu. Lagi pula, bulu dan dagingnya adalah yang paling rendah. Ada juga beberapa item spesial seperti neidan, tulang, dan sebagainya. Tiba-tiba, ada keributan di depan. Beberapa dari mereka terluka, tetapi mereka semua berlari. Cepat pergi dan beritahu Tuan Zai Sing bahwa binatang iblis sedang mengamuk. Cepat pergi dan beritahu Tuan Zai Sing bahwa binatang iblis sedang mengamuk. Kincuan tertegun. Binatang iblis mengamuk. Dia menghentikan seseorang dan bertanya, di mana binatang iblis mengamuk. Itu di luar kota, dan sudah menuju ke kota kabut. Baru sekarang Kincuan tahu bahwa ini adalah kota kabut. Tetapi mengapa disebut demikian? Dia menggunakan kesadarannya untuk melihatnya. Ternyata sebagian besar tempat di luar kota tertutup kabut tebal. Dia juga melihat apa yang disebut binatang iblis mengamuk. Adegan itu megah, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke Fox City. Ukurannya berbeda. Beberapa binatang iblis menutupi langit dan bergerak tanpa tujuan di udara. Beberapa sangat kecil, mungkin hanya seukuran kepalan tangan. Tentu saja, ada beberapa yang bahkan lebih kecil. Biasanya, untuk binatang iblis, semakin besar mereka, semakin kuat mereka. Tentu saja, mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat mengubah bentuknya. Tetapi jika mereka ingin melepaskan kehebatan pertempuran terbesar mereka, mereka masih harus menggunakan bentuk aslinya. Tuan Zai Xing. Kincuan tersenyum. Dia melihat binatang iblis itu. Ukurannya tidak kecil, tetapi kekuatan mereka tidak cukup. Namun, mengingat kekuatan Zai Xing saat ini, agak sulit baginya untuk menghadapi binatang iblis ini. Alasan utamanya adalah pemimpin dari demonic beast belum muncul. Tapi apa yang dia lihat sekarang sudah sebanding dengan Zai Xing. Oleh karena itu, Zai Xing tidak akan mampu menghadapi amukan binatang iblis kali ini. Namun, dalam situasi seperti itu, Zai Xing seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi berapa banyak orang di kota ini yang bisa bertahan? Ini adalah kota kabut. Kincuan melihat sekeliling. Kebanyakan orang tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka berhasil melarikan diri. Hubungan antara Fox City dan dunia luar hanya bisa diberikan. yang dibuat oleh yang kuat. Dengan kata lain, hanya yang kuat yang bisa masuk dan keluar dari Fox City. Kebanyakan orang tinggal di sini sepanjang hidup mereka dan tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Tentu saja, kota kabut ini sangat besar, dan area di sekitarnya juga sangat besar. Bahkan, itu tidak akan membuat orang merasa terjebak. Itu hanya meningkatkan bahaya orang yang perlu masuk dan keluar. Kincuan kebetulan berada di sini. Jika dia bergerak, dia akan bisa menyelamatkan orang-orang di kota ini. Sebenarnya, ada kota yang dihancurkan setiap hari. Di dunia yang luas ini, ada triliunan makhluk hidup. Jika manusia ingin bertahan hidup, mereka secara alami harus berburu binatang buas. Yang kuat akan memburu binatang iblis. Dan binatang iblis dan manusia dianggap sebagai dua kubu yang berbeda. Mereka berada di pihak yang berlawanan. Kincuan berdiri di tembok kota. Tembok kota Fox City sangat tinggi dan besar. Namun, ini tidak cukup untuk menangkis binatang setan. Namun, ada formasi di sekitar tembok kota. Hanya tembok kota dengan formasi yang diaktifkan yang bisa menangkis binatang iblis yang kuat ini. Bagi Kincuan, formasi ini tampaknya tidak terlalu cemerlang. Kincuan bergumam pada dirinya sendiri. Uhuk-uhuk. Zai Xing memandang Kincuan dengan kesal. Ini adalah formasi yang aku buat. Formasi ini tidak buruk, Kincuan menganggup dan berkata dengan serius. Zai Xing hanya bisa memelototinya sambil tersenyum. Banyak orang di sekitarnya sangat iri saat melihat seberapa dekat Zai Xing dengan seorang pria. Ini terutama terjadi pada kaum muda. Mereka semua merasa bahwa mereka hampir tidak layak untuk Zai Xing. Mungkin suatu hari, Tuan Zai Xing harus merendahkan dirinya untuk menikah dengannya. Tuan Zai Xing ada di sini. Kami aman. Tuan Zai Xing, binatang iblis sedang menyerang. Cepat aktifkan formasi. Zai Xing sama sekali tidak panik karena Kincuan ada di sekitar. Jika itu di masa lalu, dia harus menghadapinya dengan benar. Sebenarnya, dia juga pernah melihat binatang iblis yang lebih kuat darinya. Dia merasa bersyukur bahwa Kincuan telah datang. Memikirkannya, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia sudah lama berada di sini dan memiliki perasaan untuk tempat ini. Jika orang-orang di kota ini mati, dia pasti akan sangat sedih. Dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan hidup. Saat ini, apa yang dipikirkan Kincuan adalah bahwa Zai Xing juga tidak sepenuhnya aman di sini. Karena itu, dia ingin melakukan sesuatu. Pembentukan. Binatang iblis. Kincuan merasa jika dia ingin Zai Xing menjadi lebih kuat dan meningkatkan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri, hanya ada dua cara ini. Dia bisa melakukannya pada saat yang sama. Misalnya, menjinakkan binatang iblis kuat lainnya untuk Zai Xing dan meningkatkan kemampuan formasinya. Pada saat yang sama, dia juga bisa memupuk semangat formasi di sini. Jumlah yang luar biasa dari binatang setan di luar kota melolong dan mengguncang langit. Suara mereka menakutkan dan orang-orang di kota yang tidak cukup kuat gemetar. Lagi pula, hidup mereka tidak ada di tangan mereka. Mereka secara alami sangat takut dan berdoa untuk keselamatan mereka. 2706 Di sembilan provinsi, penyebutan bencana seperti penyerbuan binatang akan menyebabkan wajah seseorang berubah. Beberapa orang tidak pernah mengalaminya sepanjang hidup mereka. Setelah mengalami sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan, para penyintas sangat beruntung. Bencana seperti itu sangat menghancurkan. Karena indera penciuman binatang iblis terlalu sensitif, tidak ada gunanya bersembunyi. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Seseorang hanya bisa melawan binatang iblis dan mengusir mereka atau pergi sendiri. Mereka yang telah melihatnya tidak akan pernah ingin melihatnya lagi sepanjang hidup mereka. Itu adalah neraka di bumi. Saat ini, mereka menghadapi bencana seperti itu. Satu-satunya harapan mereka adalah bahwa Tuan Zai Xing akan mampu menangkis amukan binatang iblis itu. Ada satu di masa lalu. Itu adalah Zai Xing yang menangkis amukan binatang iblis, melindungi orang-orang di sini. Ini juga bagaimana gelar Lord Zai Xing muncul. Tempat tinggal Zai Xing juga menjadi jalan yang sepi. Sebenarnya, City Lord Manor telah menyiapkan tempat terbaik untuk Zai Xing tinggal. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bahkan lebih mewah daripada City Lord Manor. Namun, Zai Xing menolak mereka. Dia menyukai ketenangan di sini. Karena mereka tidak bisa membuatnya datang, mereka hanya bisa menggunakan metode lain. Itulah mengapa jalan sepi ini ada di sini. Mereka telah banyak berpikir. Mereka tidak bisa menghentikan seseorang untuk datang. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah itu akan mengganggu mereka. Mereka juga tidak berani membeli rumah di sekitarnya dan memberikannya kepada Zai Xing. Jika mereka melakukan tindakan yang tidak perlu dan membuat Zai Xing tidak senang, akan sangat rugi jika dia meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, City Lord Manor memutar otak hanya untuk mempertahankan seorang ahli seperti ini. Ini adalah penjaga Valk City. Itu karena ini adalah kota yang sepi. Kota ini sangat besar dan telah diwariskan selama berabad-abad. Itu bisa dikatakan sebagai kerajaan kecil. Zai Xing tinggal dan menangkis krisis besar. Jika bukan karena bantuan Zai Xing, kota kabut mungkin telah menghilang dari tanah dan masuk ke sungai sejarah yang panjang. Oleh karena itu, Tuan Kota sangat berterima kasih. Nyawa Zai Xing terselamatkan. Semua orang di Valk City memperlakukan Zai Xing sebagai wali mereka. Mata mereka sederhana dan baik. Dari mata kebanyakan orang biasa. Oleh karena itu, Zai Xing tidak berencana pergi untuk saat ini. Dia memutuskan untuk tinggal. Dia merasa bahwa tempat ini cocok baginya untuk mengolah pikirannya. Setelah beberapa waktu, Zai Xing merasa bahwa tempat ini tidak buruk. Kincuan akan datang sesekali. Dia merasa bahwa kehidupan saat ini adalah yang dia inginkan. Namun, binatang iblis yang mengamuk kali ini sedikit di luar dugaannya. Itu seharusnya berasal dari kedalaman pegunungan kabut di sekitarnya. Valk City berada di pegunungan kabut. Mereka tidak tahu seberapa besar gunung kabut itu. Itu didukung oleh Red Mountain. Gunung kabut sangat misterius. Gunung kabut adalah sumber pertumbuhan kota kabut. Binatang iblis di luar aray mendatangkan malapetaka. Mereka terus menyerang formasi. Kincuan bergerak. Tangan yin yang menutupi langit, segel naga ilahi. Mengaum. Telapak tangan besar muncul di udara, dikelilingi oleh cahaya kemasan pucat. Lebih jauh lagi, ada gambar naga dewa yang sangat besar pada cetakan telapak tangan emas. Itu melingkar dan berenang, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Binatang iblis di bawah gemetar ketakutan. Saat ini, kekuatan Kincuan terlalu kuat. Di benua tempat kota kabut berada, Kincuan jelas merupakan surga yang paling menantang. Karena hukum dunia, kekuatannya dibatasi di sini. Namun, dia masih eksis dengan tingkat kultifasi tertinggi. Terlebih lagi, Kincuan dapat dengan mudah membunuh seseorang di alam yang sama dengannya. Ledakan. Saat telapak tangan mendarat, gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Banyak binatang iblis langsung hancur berkeping-keping. Saat telapak tangan mendarat, itu menciptakan ruang kosong. Kekuatan abadi mata ilahi. Mata dewa emas Kincuan sangat kuat. Ini mengurangi kekuatan binatang iblis dalam area yang luas sebesar 20%. Tubuh tirani perisai ilahi. Kincuan langsung menggunakan talent God Stele miliknya. Itu secara langsung meningkatkan kekuatan tempur sekutu terdekat sebanyak 10 kali lipat. Batas atas tidak akan melebihi miliknya. Paling-paling, itu akan meningkat 10 kali lipat. Sebenarnya, meski orang-orang di sini 10 kali lebih kuat, mereka tidak akan sekuat dia. Zai Xing tertegun. Dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Peningkatan ini terlalu menakutkan. Tapi dia tahu bahwa ini adalah kemampuan Kincuan. Selain itu, dia memiliki posisi Dewa Sembilan Bunga dan formasi untuk mendukungnya. Kincuan hanya ditambahkan ke Zai Xing. Cu Si King Zu tidak menggunakannya. Dia tidak bisa menambahkannya karena Cu Si King Zu lebih kuat darinya. Oleh karena itu, kemampuannya yang kuat sangat terbatas. Kemampuan pertama dari talent God Stele tidak berguna baginya. Lagi pula, itu bisa meningkatkan kekuatan sekutu sebanyak 10 kali lipat. Sayangnya, ada batas atas dan dia tidak bisa melampauinya. Tingkat kultivasinya sangat lambat, tapi ini pasti akan menjadi kemampuan yang saleh di masa depan. Dalam pertempuran sembilan negara di masa depan, pasti akan ada banyak pertempuran kelompok. Lagi pula, kekuatan seseorang terbatas. Jika kekuatan semua orang hampir sama, mereka mungkin kalah satu orang lagi. Kincuan melepaskan binatang iblisnya sendiri dan binatang harta karun untuk mereka bunuh. Pada saat yang sama, dia menemukan di mana pemimpin gelombang binatang ini berada. Beberapa binatang iblis luar biasa. Setelah mereka keluar, mereka mengamuk. Mereka membunuh mereka secara instan. Kincuan mengeluarkan busur berat misteriusnya di tembok kota. Kingsu, Zai Xing, lihat, kata Kincuan sambil tersenyum. Dia telah mendapatkan busur berat misterius ini ketika dia berada di Istana Xianyun. Itu sebenarnya adalah harta dari Istana Xianyun. Kedua gadis itu tertegun. Mereka secara alami tahu tentang haluan ini. Mereka hanya tidak berharap Kincuan menyimpannya. Dia juga punya panah, tapi tidak ada gunanya. Mereka sudah lama tidak digunakan. Panah itu adalah panah penangkap jiwa naga yang kembali. Swosh! Suara panah yang merobek udara terdengar tajam tetapi tidak menusuk telinga. Sinar cahaya melintas seperti bintang jatuh. Bang! Seekor binatang iblis di udara meledak. Itu berubah menjadi langit penuh hujan darah dan jatuh. Panah penangkap jiwa naga yang kembali telah kembali ke tangan Kincuan. Kemudian, dia mulai menembakkan panah kedua. Swosh! Bang! Kincuan hanya menembak binatang iblis yang kuat itu. Satu panah untuk satu. Rasanya sangat enak. Binatang iblis yang ganas, binatang iblis yang besar. Tapi tidak peduli seberapa besar mereka, Kincuan langsung membunuh mereka. Rasanya luar biasa. Zai Xing juga akan menyerang. Kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, jadi dia ingin mengalaminya. Ini juga akan membantu terobosannya. Adapun Cusi dan Kingsu, mereka kadang-kadang menyerang binatang iblis yang mencoba memasuki kota. Itu seharusnya menjadi bencana. Tapi sekarang, di tangan beberapa orang, itu menjadi seperti sebuah permainan. Orang-orang di kota secara bertahap menjadi tenang. Mereka sudah mengerti bahwa meskipun gelombang binatang iblis yang menakutkan ini belum berlalu dan seharusnya baru saja dimulai, sepertinya tidak ada bahaya. City Lord Manor mengatur orang-orang, dan para ahli dari Fox City juga mulai bertarung. Sebenarnya, periode waktu ini sangat singkat. Kebanyakan orang terpana oleh serangan Kinchuan. Pertempuran dimulai. Kinchuan mendukung mereka dalam pertempuran. Meskipun ada korban dalam pertempuran, keuntungan dari pertempuran yang sebenarnya terlalu besar. Misalnya, jika Anda tidak dapat menerobos, Anda mungkin kekurangan pertempuran yang sebenarnya. Kinchuan telah melihat pasang surut berkali-kali, tetapi dia tidak takut pada mereka. Alasan utamanya adalah dia memiliki batu mata formasi binatang suci, sebuah benda suci. Dia sudah memiliki banyak binatang jinak, seperti beberapa binatang harta karun dan bayi naga. Ini adalah naga sejati. Hanya saja, makhluk kecil ini lebih terlihat seperti anak kecil dan sangat imut. Bahkan jika dia mengatakan bahwa ini adalah bayi naga dewa sejati, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Kekuatan tempur makhluk kecil ini benar-benar menakutkan. Itu memiliki efek yang cukup mengejutkan pada binatang iblis, dan bersama dengan kekuatan surgawi Kinchuan, itu sangat kuat. 2707 Bayi naga tidak membiarkannya keluar untuk bertarung. Sebenarnya tidak perlu adegan seperti itu. Sepertinya binatang buas menari dengan liar dan pemandangannya menakutkan, tetapi bagi Kinchuan, Chusi dan Kingsu, mereka seperti macan kertas. Tidak ada ancaman sama sekali. Kinchuan dengan santai menggunakan busur berat misterius untuk menembak sasaran, satu per satu. Kinchuan juga melihat penguasa kota Fox City. Dia adalah prajurit paru bayi yang sangat cakep. Tidak ada yang salah dengan penampilannya, sangat rapi, sangat pantas, berpakaian sangat bagus, dan ekspresi wajahnya agak berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah krisis besar. Ini normal. Apakah dia mengkhawatirkan orang lain, untuk dirinya sendiri, untuk seluruh keluarga, atau untuk seluruh Fox City, ekspresi penguasa kota sangat normal. Dia sepertinya ingin datang, tetapi dia tampak ragu-ragu. Kinchuan sedang menunggu berita dari harta karunnya. Dia telah melepaskan beberapa binatang harta karun untuk menangkap pemimpin yang tersembunyi di gelombang binatang buas. Selama pemimpinnya ditangkap atau dibunuh, kelompok itu tidak akan memiliki pemimpin dan akan segera bubar. Adapun untuk membunuh semua binatang buas ini, tidak hanya itu tidak realistis, tetapi bahkan jika itu mungkin, binatang buas ini hanyalah setetes air di lautan gunung kabut. Itu tidak berlebihan. Dunia ini terlalu besar, dan gunung ini terlalu besar. Tumbuhan dan hewan memenuhi langit, tetapi terlalu sedikit binatang buas di depan mereka. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Bahkan jika binatang buas ini diusir atau dibunuh, itu tidak akan menunda gelombang binatang berikutnya. Ada banyak alasan mengapa gelombang binatang terbentuk. Misalnya, gelombang binatang buas yang dibentuk oleh binatang buas yang kuat diusir. Alasan lainnya adalah gelombang binatang buas yang diprakarsai oleh ras iblis yang cerdas. Binatang bukan setan. Tidak peduli seberapa kuat binatang buas itu, itu tetaplah seekor binatang buas. Itu tidak bisa mengembangkan terlalu banyak kecerdasan. Hanya binatang buas yang telah mengembangkan kecerdasan dan mencapai tahap transformasi yang bisa disebut ras iblis. Bagi ras iblis, binatang bukanlah jenis mereka sendiri. Ini mirip dengan bagaimana manusia tidak memperlakukan monyet atau keras sebagai manusia. Manusia berperang dan membunuh satu sama lain. Ras iblis, ras binatang, ras laut, dan seterusnya. Itu tidak berarti bahwa orang-orang dari jenis yang sama itu harmonis. Serangan gelombang binatang itu melambat. Kincuan melihat dan menemukan bahwa binatang macan tutul naga dan beberapa binatang harta lainnya sudah bergegas kembali. Namun, mereka mengejar binatang kecil. Ketika Kincuan melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Si kecil ini adalah pemimpin gelombang binatang iblis ini. Seekor monyet hitam kecil sedang menunggang babi hitam kecil. Tingginya sekitar satu kaki. Babi hitam kecil itu berukuran hampir sama, tetapi setidaknya tiga kali lebih tebal dari monyet. Apakah ini kombinasi? Itu didorong oleh Dragon Leopard Beast. Jelas ada beberapa luka di tubuhnya. Sepertinya dia pernah bertarung dengannya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengalahkannya. Kincuan telah menginstruksikan binatang naga macan tutul untuk menangkap pemimpin dan melihat apakah ada alasan untuk tidak membunuhnya. Sekarang setelah dia melihatnya, memang ada. Zai Xing melihat kedua benda kecil itu dengan rasa ingin tahu. Dia harus mengakui bahwa itu menyenangkan untuk ditonton. Berderak. Huff. Sangat lucu, sangat lucu. Selain Kincuan, Cu Si, dan Kingsu, tidak ada orang lain yang akan percaya bahwa biang keladi di balik gelombang binatang buas adalah dua hal kecil ini. The Beast Tide mulai mundur. Binatang iblis telah mundur. Binatang iblis telah mundur. Tuan Zai Xing, Tuan Zai Xing, Tuan Pemetik Bintang, Tuan Pemetik Bintang. Zai Xing menyuruh mereka pergi dan membersihkan medan perang. Lagi pula, ada banyak binatang iblis yang telah diinjak-injak sampai mati. Ini dianggap sebagai rejeki nomplok. Ini bukan pertama kalinya, jadi semua orang berlari keluar. Ada aturan di sini bahwa setiap orang hanya bisa mendapatkan satu barang saat mereka keluar. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan mendapatkannya. Mereka tidak diizinkan untuk mendapatkan uang, juga tidak diizinkan untuk bertarung. Ini adalah hukuman yang berat, dan mereka tidak akan mendapatkan imbalan sama sekali. Ini adalah ide yang bagus, jadi tidak ada yang memperebutkannya. Sebelumnya, ada orang yang menggunakan nada mengancam untuk menggertak orang lain. Namun, setelah City Lord Manor mengetahui hal ini, mereka melumpuhkan pengganggu itu dan menurunkan keluarganya menjadi rakyat jelata. Ini adalah peringatan bagi orang lain. Orang itu cukup malang untuk menjadi sasaran. Banyak hal yang tidak bisa dihentikan, tetapi harus dilakukan. Oleh karena itu, suasana di Fox City sangat bagus. Karena lingkungan geografis yang khusus, orang-orang di sini harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Kultifator yang kuat tidak bisa meninggalkan tempat ini. Begitu ada gelombang binatang buas, mereka harus menyumbangkan seluruh kekuatan mereka karena di belakang mereka ada keluarga, orang tua, istri, dan anak-anak mereka. Zai Sing tinggal di sini karena dia menyukai suasana di sini. Dia merasa bahwa orang-orang di sini sangat manusiawi. Oleh karena itu, dia telah tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak berencana untuk mengubah tempat untuk saat ini. Tempat ini cukup bagus. Kincuan, sebaliknya, mengkhawatirkan keselamatannya. Oleh karena itu, selain mengajarinya beberapa formasi, dia membantunya membangkitkan semangat formasi dan menjinakkan beberapa binatang spesial. Menjinakkan binatang buas, terutama yang kuat, meskipun kecerdasan mereka tidak setinggi manusia, seperti hewan peliharaan. Namun, binatang jauh lebih ganas, dan mereka membutuhkan pengekangan yang kuat dan kekuatan bela diri. Oleh karena itu, saat menjinakkan binatang kuat yang lebih kuat dari diri sendiri, bantuan dibutuhkan. Metode penjinakan yang paling umum adalah penjinakan kontrak darah. Ini tidak adil dan aman. Misalnya, jika tuannya mati, binatang yang dijinakkan itu pasti akan mati juga. Ini untuk membuat binatang jinak itu bersumpah untuk melindungi tuannya. Mereka hanya bisa hidup selama tuannya masih hidup. Ini saat ini adalah cara teraman untuk menjinakkan binatang buas. Oleh karena itu, saat menjinakkan binatang buas, binatang buas itu akan melawan dengan sekuat tenaga. Ada jenis lain yang setara dan kejam. Kedua belah pihak akan hidup dan mati bersama. Jika satu pihak mati, pihak lain juga akan mati. Ini adil. Biasanya, itu adalah kerjasama antara seorang kultifator yang kuat dan binatang ilahi yang legendaris, atau bahkan yang memiliki sedikit nyawa. Juga tidak ada kontrak, tidak ada batasan, dan binatang buas akan mematuhinya dengan persona pribadi mereka. Jenis lain adalah kontrak darah. Jika tuannya mati, binatang yang dijinakkan tidak akan mati, tetapi binatang yang dijinakkan tidak bisa melawan kehendak tuannya. Ini sebenarnya adalah metode yang paling umum. Ini juga merupakan cara sebagian besar kontrak dibuat, dan itu juga merupakan kontrak yang tidak adil. Namun, di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada keadilan. Saat memilih antara hidup dan mati, rasanya tidak adil. Karena itu, melihatnya dari perspektif lain, itu tidak adil. Sudah merupakan keuntungan untuk bisa hidup. Zai Xing sangat menyukai monyet hitam kecil dan babi hitam kecil ini. Itu terlihat sangat bagus dan sangat bahagia. Melihatnya saja sudah membuatnya bahagia. Sebenarnya, Zai Xing masih tidak tahu bahwa kedua binatang buas ini jauh lebih kuat darinya, dan mereka adalah pemimpin penyerbuan binatang buas ini. Namun, di mata Kincuan dan Cu Siking, kekuatan kedua makhluk kecil ini masih belum cukup. Di kota kabut ini, mereka benar-benar keberadaan yang luar biasa. Dengan dua hal kecil ini, mereka tidak perlu khawatir jika mereka bertemu lagi dengan penyerbuan binatang buas pada level seperti itu. Selain itu, kedua binatang kecil ini tidak biasa. Mereka juga binatang buas. Selain itu, mereka adalah binatang harta karun kombinasi langka. Mereka sangat kuat, dan kemampuan bertahan hidup mereka sangat kuat. Mereka memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan. Kincuan membiarkan Zai Xing menjinakkan mereka, dan Zai Xing sangat senang. Dia tidak peduli apakah mereka kuat atau tidak. Itu hanya untuk bersenang-senang. Dengan dua hal kecil ini, dia pasti akan sangat bahagia. Namun, saat menjinakkan mereka, kedua makhluk kecil itu melawan secara naluriah. Namun, dengan bantuan kincuan dan bantuan ukiran rune untuk menjinakannya. Ini juga merupakan penjinakan yang paling cemerlang, dan berbeda dari metode penjinakan lainnya. Penjinakan ini mirip dengan teman. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain, dan rasanya mereka setara dan ramah, seperti keluarga. Intinya, itu masih kontrak darah. Tidak ada banyak perbedaan, dan itu tidak bertentangan dengan keinginan tuannya. Yang di atas itu wajib, dan tidak bisa dilanggar. Ini adalah naluri binatang jinak itu. Itu tidak ingin menentangnya, dan itu tidak akan menentangnya. 2708 Saat menjinakkan mereka, Zai Xing menyadari betapa menakutkannya kedua hal kecil ini. Saat menjinakkan mereka, dia bisa memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan binatang yang dijinakkan itu. Kekuatan ini sedikit melampaui kekuatan Zai Xing. Itu bukan masalah beberapa alam kecil. Ini lebih dari dunia besar. Seseorang harus tahu bahwa alam kecil, alam kecil yang krusial, dapat menghentikan seseorang seumur hidup. Dan di alam besar, setidaknya ada tiga alam kecil seperti itu. Dan sekarang, kekuatan dari dua orang kecil yang dia jinakkan melampaui dia lebih dari satu alam besar. Ini karena dia tidak terlalu jelas tentang kekuatan sebenarnya mereka. Dia hanya bisa tahu seberapa kuat mereka setelah menjinakkan mereka. Penjinakan sudah di akhir, kedua anak kecil itu ingin melawan, tetapi mereka ditekan oleh kekuatan menakutkan kincuan. Karena itu, mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Zai Xing menggunakan darahnya untuk membuat jimat kontrak pada mereka. Penjinakan selesai. Di masa depan, kedua anak kecil ini akan menjadi penjaga Zai Xing. Mereka tidak akan mundur bahkan jika mereka mati. Mereka akan menggunakan hidup mereka untuk melindungi keberadaan Zai Xing. Zai Xing sangat menyukai mereka. Membawa satu di masing-masing tangan, dia sangat senang sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Salah satunya sangat disukai. Terlepas dari kekuatan mereka, kedua anak kecil ini jauh lebih menarik daripada hewan peliharaan itu. Selain itu, mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Kedua pengawal super ini tidak hanya bisa menghilangkan kebosanannya, tapi juga menjaga keselamatannya. Bahkan di Fox City, Zai Xing adalah eksistensi terkuat. Namun, jika bukan karena fakta bahwa Kincuan, Cu Si, dan King Zu kebetulan ada di sini. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi hari ini. Bahkan jika dia bisa pergi, dia harus menyaksikan sebuah kota menghilang. Apalagi dia sudah dianggap sebagai pelindung oleh orang-orang di sini. Meskipun dia tidak mau mengakuinya dan tidak dapat memikul tanggung jawab, dia adalah pelindung di hati orang-orang ini. Dia pernah melindungi mereka sekali, jadi dia punya perasaan untuk tempat ini. Secara alami, dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi di sini. Itu akan menjadi beban berat di hatinya. Ini adalah hal yang baik, hal yang sangat baik. Itu adalah hari yang sangat membahagiakan bagi Zai Xing. Cu Si dan King Zu tersenyum saat mereka melihat Kincuan dan Zai Xing. Melihat seberapa besar perhatian Kincuan pada Zai Xing, dia merasa hangat. Dia tidak cemburu. Zai Xing adalah saudara perempuan terbaiknya. Persahabatan mereka saat itu sudah cukup baginya untuk diingat seumur hidup. Jika bukan karena misinya, dia bahkan akan mempertimbangkan untuk tinggal di sini dan tinggal bersama Zai Xing. Dia bahkan sedikit iri pada Zai Xing. Di mata Cu Si dan King Zu, keadaan Zai Xing saat ini dan kehidupan seperti ini benar-benar sangat membahagiakan. Zai Xing sangat senang. Jika tidak ada begitu banyak orang di sekitar, dia sangat ingin memeluk Kincuan dan menciumnya. Kincuan juga sangat senang. Dengan dua hal kecil ini, tidak dapat dikatakan bahwa Zai Xing akan selalu aman di sini, tetapi setidaknya dua kali lebih aman dari sebelumnya. Banyak orang datang dan pergi untuk mengambil rampasan perang mereka. Tuan Kota berdiri di samping, tidak tahu apakah dia bisa datang. Dia tahu bahwa Kincuan dan Cu Si King Zu jelas bukan orang biasa. Misalnya, Cu Si King Zu bahkan lebih cantik dari Tuan Zai Xing mereka. Sebenarnya, Zai Xing sudah sangat cantik. Hanya saja gadis seperti Cu Si dan King Zu jarang terlihat di dunia ini. Dia tidak ingin mengganggu mereka, karena ki abadi di sekelilingnya terlalu berat. Oleh karena itu, betapapun cantiknya seorang wanita, dia akan selalu merasa rendah diri di depan Cu Si dan King Zu. Mereka tahu betul bahwa mereka seharusnya tidak terlalu memikirkan orang seperti itu, dan mereka bahkan tidak boleh memandangnya. Martabat pembangkit tenaga listrik tidak bisa tersinggung. Zai Xing sepertinya menyadari sesuatu. Dia tersenyum dan berkata kepada Tuan Kota, Tuan Kota Ye, apakah ada masalah? Pada saat ini, Tuan Kota tersenyum, membungkus sedikit, dan berjalan dengan cepat. Tuan Zai Xing menyapa kedua senior. Tuan Kota Ye pertama-tama menyapa Zai Xing, lalu dengan hormat menyapa Kincuan, Cu Si, dan King Zu. Yang kuat dihormati. Tampak mudah hanyalah fasad. Banyak pembangkit tenaga listrik terlihat sangat mudah. Oleh karena itu, adalah benar untuk menghormati. Kincuan tersenyum dan melambaikan tangannya. City Lord Ye sebenarnya ada di sini untuk berterima kasih kepada mereka dan juga mengundang Kincuan dan dua lainnya untuk makan bersama. City Lord Ye tidak tahu tentang hubungan antara Kincuan dan Zai Xing. Zai Xing tidak pandai menghibur orang. Tidak peduli apa, dia adalah penguasa kota. Dia harus menghormati orang-orang yang membantu Fox City mengatasi bencana tersebut. Secara alami, dia harus datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tentu, kalau begitu aku harus menyusahkan kalian. Kincuan tersenyum dan berkata. Tuan Kota Ye tertegun. Dia menangkupkan tinjunya dengan gembira dan memimpin jalan. Sebenarnya, Tuan Kota Ye tidak berpikir bahwa Kincuan akan setuju. Para ahli semuanya sombong dan tidak akan memandang rendah Tuan Kota seperti dia. Namun, itu urusan mereka jika mereka tidak memandangnya. Dia masih harus menunjukkan sikapnya. Apalagi dia senang dan rela. Bahkan jika Lin Fan benar-benar tidak memandangnya, itu tidak aneh. Tidak aneh kalau dia tidak menyukainya. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang ahli. Selain itu, tidak peduli apa, dia telah membantunya sebelumnya. Selain itu, Kincuan setuju. Ini membuat City Lord Ye sangat bahagia. Dia merasa sendirian sekarang. Cusi, King Zhu, dan Zai Xing ada di tengah. Kincuan ada di tengah. Cusi, King Zhu, dan Zai Xing ada di tengah. City Lord Manor tidak terlalu megah. Ini adalah salah satu yang lebih sederhana yang telah dilihat Kincuan selama bertahun-tahun. Poin ini membuat Kincuan memiliki kesan yang baik tentangnya. Meski sederhana, ukurannya oke. Ada fasilitas juga. Itu sederhana tetapi memberikan perasaan membumi. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Makanan dan minuman semuanya berkualitas tinggi. Mereka semua diseduh. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan anggur plum blossom Kincuan. Tapi di luar, itu pasti anggur yang enak. Kincuan minum dengan Tuan Kota Ye. Ini membuat City Lord Ye merasa sangat tersanjung. Kincuan tidak mengatakan apapun tentang sikap Tuan Kota Ye. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kincuan akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Kota Kabut, serta hal-hal di Gunung Kabut. City Lord Ye tahu banyak. Kincuan mendengarkan dengan serius dan City Lord Ye berbicara lebih serius. Ini adalah seorang ahli. Dia sedang mengajar seorang ahli. Pencapaian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan rumah dan tamu menikmati makanan. Kincuan, Cusi, King Zhu, dan Zai Xing mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke tempat Zai Xing. Hari sudah sore. Sudah waktunya untuk kembali. Matahari sudah terbenam di barat. Tidak ada awan yang terbakar tetapi udaranya hangat dan segar. Kota yang ramai itu sangat damai dan tenang. Keheningan yang ramai dan bising membuat orang merasa sangat nyaman. Dunia begitu besar dan ada begitu banyak orang. Dunia ini sangat menarik. Dunia ini. Keadaan pikiran Kincuan sangat stabil tetapi pada saat ini, dia merasa lebih stabil. Untuk beberapa alasan, bisa jadi karena Zai Xing, Cusi, King Zhu, atau Fox City. Mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang dan akan hidup lebih lama lagi di masa depan. Dunia begitu besar dan ada begitu banyak orang. Dunia ini sangat menarik. Dunia ini. Keadaan pikiran Kincuan sangat stabil tetapi pada saat ini, dia merasa lebih stabil. Untuk beberapa alasan, bisa jadi karena Zai Xing, Cusi, King Zhu, atau Fox City. Mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang dan akan hidup lebih lama lagi di masa depan. Mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang dan akan hidup lebih lama lagi di masa depan. 2709. Dia menyadari bahwa sejak dia bertemu pria ini, dia tidak pernah melupakannya. Bahkan jika dia pergi ke dunia dewa yang paling misterius dan luas di antara sembilan wilayah, dia tidak tahu apakah mereka bisa bertemu lagi. Dunia ini terlalu besar, besar sampai-sampai para ahli tingkat ini dibatasi oleh geografi. Juga, jika dia kembali, dia merasa kemungkinan menemukan lokasi Kincuan, bahkan jika dia ingin menemukan rumahnya sendiri, sangat kecil. Jika Anda tidak memiliki kemampuan khusus, Anda tidak akan bisa keluar dari suatu wilayah. Selain itu, perjalanan kembali dari alam ketuhanan sangat panjang. Tidak hanya ada binatang setan di sepanjang jalan. Ada juga banyak tempat aneh dan mempesona, serta beberapa area terlarang. Yang paling menakutkan adalah area terlarang. Karena mereka disebut area terlarang, itu adalah tempat yang tidak bisa dimasuki. Setidaknya, ada banyak cerita. Misalnya, beberapa prajurit yang kuat masuk dan tidak pernah keluar lagi. Beberapa orang langsung tahu di mana setan disegel, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Singkatnya, itu sangat menakutkan. Banyak petualang masuk dan tidak pernah keluar lagi. Area terlarang ini hanyalah permainan anak-anak. Ada juga beberapa daerah terlarang milik kekuatan ilahi langit dan bumi, seperti beberapa daerah angin astral, daerah panas trik, daerah sedingin es, dan sebagainya. Dengan daging dan darah manusia, bahkan jika Anda adalah seorang seniman bela diri yang kuat, Anda tetap tidak akan bisa masuk. Dikatakan bahwa beberapa senjata ilahi yang lebih rendah tidak dapat menahannya. Tidak peduli seberapa kuat tubuh manusia, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengan senjata dewa. Ada juga waktu. Ketika Anda kembali dari alam dewa, waktu yang dibutuhkan mungkin seumur hidup orang biasa. Kemungkinan besar seumur hidup tidak akan cukup. Mungkin butuh ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Cusi dan Kingzu tidak akan melihat kincuan lagi setelah dipindahkan ke alam dewa karena misi mereka. Salah satunya berada di alam dewa terkuat dan terjauh, yang sangat dibatasi. Yang lainnya berada di wilayah biasa yang paling biasa. Mereka dipisahkan oleh beberapa dunia. Itu lebih sulit daripada naik ke surga untuk bertemu lagi. Tapi tanpa diduga, dia hanya menggunakan beberapa dekade untuk mencapai alam dewa. Ini tidak sesederhana berjalan. Sebenarnya, pergi dari wilayah biasa ke alam dewa terutama tentang perubahan kekuatan. Kingzu, kamu terus menatapnya. Mengapa kamu tidak? Cusi dan Kingzu memelototinya dengan marah. Baik dia maupun kincuan sangat mengenal karakter sahabat ini. Saat Cusi Kingzu dan Zai Xing sedang berduaan, Zai Xing sering menggodanya. Sebagai seorang wanita, dia juga ingin tahu tentang apa yang dipikirkan Cusi Kingzu. Dia terlalu abadi. Bagi Zai Xing, keinginan duniawi adalah bentuk penistaan. Ini juga alasan mengapa kincuan tidak pernah bisa mengambil langkah itu. Bisa bergaul seperti ini sudah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Setiap saat, dia ingin menggunakan alasan bahwa dia adalah wanita, bukan dewa, tapi gadis normal. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya. Bertukar pandang dengannya, berbicara dengannya, memeluknya, dan tidur berpelukan sudah menjadi batasnya. Jika dia melakukan hal lain, kincuan merasa bahwa dia akan mencemarkan peri. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Kincuan tidak ingin dia menjadi peri. Dia kesepian. Kincuan ingin dia menjadi wanitanya. Jalan seni bela diri sepi, dan pentingnya persahabatan mulai terwujud. Hukum, bumi, persahabatan, dan kekayaan. Kekayaan, hukum, bumi, sahabat. Singkatnya, itu sangat diperlukan. Banyak orang sangat kuat, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan kesepian itu, nostalgia itu, dan keras kepala itu. Segala sesuatu yang pernah mereka kenal perlahan menghilang. Ini adalah bentuk penyiksaan. Itu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga membuat orang merasa bahwa itu adalah ilusi. Itu membuat orang merasa bahwa hidup tidak ada artinya. Jadi bagaimana jika ada yang kuat? Oleh karena itu, persahabatan itu sangat penting. Dia adalah saksi dan pendamping hidup seseorang. Dia mengizinkan seseorang untuk tidak sendirian di dunia yang luas ini. Beberapa klan bisa bertahan lama. Mereka dikenal sebagai dewa, iblis besar, dan iblis besar. Tetapi beberapa tidak bisa. Itu karena anak-anak mereka tidak memiliki gen yang sangat kuat saat lahir. Jika mereka bisa menebusnya melalui kultivasi, mereka akan menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Dalam sekejap mata, ratusan tahun bisa berlalu. Warisan sangat penting. Dengan warisan, seseorang dapat memiliki titik awal yang stabil untuk kelangsungan hidup. Ini juga alasan mengapa tokoh-tokoh besar itu dapat terus mewariskan warisan mereka selama ribuan tahun. Karena Kincuan memiliki bendera abadi lima elemen, dia tidak akan dapat melihat wanitanya jika dia tidak berada di sisinya. Misalnya, Zai Xing berjarak ratusan juta mil dari Kincuan. Jika seseorang mengandalkan binatang iblis untuk terbang, bahkan binatang iblis tercepat pun harus terbang untuk waktu yang tidak diketahui. Tapi bendera abadi lima elemen dapat memungkinkan Kincuan untuk mencapai sana secara instan. Di antara banyak harta karun Kincuan, yang paling istimewa dan kuat adalah yang diyakini Kincuan sebagai lima elemen bendera abadi. Karena bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia bisa menggunakan bendera abadi lima elemen untuk pergi seketika dan menyelamatkan hidupnya. Sekarang, kualitas bendera abadi lima elemen terus meningkat. Sekarang, lebih dari 10 posisi dapat diatur. Waktu cooldown untuk posisi ini adalah 1 bulan. Waktu cooldown untuk setiap posisi adalah 1 bulan. Ada masalah dengan ini. Misalnya, jika Kincuan datang ke wilayah pemetikan bintang dari alam ilahi, dia dapat memilih untuk kembali ke alam ilahi. Namun, dia akan segera keluar dari alam ilahi dan pergi ke tempat lain. Karena dia tidak bisa datang ke Zai Xing, dia harus menunggu selama sebulan. Setelah pergi ke tempat lain, Kincuan tidak bisa kembali ke alam dewa selama sebulan. Dia harus tinggal di luar selama sebulan sebelum dia bisa kembali ke alam dewa. Oleh karena itu, itu semua berkat lima elemen bendera abadi sehingga Kincuan bisa begitu riang. Tanpa bendera abadi lima elemen, dia hanya bisa bergerak di satu area. Kemana dia pergi bergantung pada apakah ada susunan teleportasi atau seberapa cepat kuda terbangnya. Sebagian besar seniman bela diri sedang bergerak. Ini normal. Sebenarnya, Kincuan juga sedang bergerak. Dia akan bergerak kemanapun dia pergi. Posisi yang diadirikan semuanya ditempati oleh para wanitanya. Jadi sekarang, setiap kali bendera abadi lima elemen naik satu level, dan ada posisi tambahan, Kincuan sangat bersemangat. Dia terbiasa memiliki bendera abadi lima elemen. Tanpa bendera abadi lima elemen, dia tidak bisa datang ke Zai Xing, ke kota Cheng, ke Lang Yuan, ke Yuan Su. Dia tidak tahu apakah Kincuan bisa tinggal di alam dewa, di mana Chu Si dan King Zhu berada sekarang. Lagi pula, dia belum mencapai alam Nirvana. Dewa pertempuran Phoenix Ilahi itu, wanita yang telah tidur selama ribuan tahun, telah melampaui alam Nirvana. Dia adalah seorang kultifator rilem Nirvana sejati. Kincuan hanya seorang pembudidaya tulang Nirvana sekarang, seorang pembudidaya tulang Nirvana sejati. Namun, dia akan mencapai alam Nirvana semu. Sebenarnya, tahap ini disebut leser Nirvana. Untuk membuatnya terdengar lebih baik. Alam Nirvana yang sebenarnya disebut Nirvana Agung. Hanya Nirvana Agung yang dapat dianggap sebagai Nirvana sejati. Itu adalah kelahiran kembali Nirvana sejati. Pada saat itu, seluruh orang akan terlahir kembali, seolah-olah mereka telah benar-benar terlepas dari tubuh fana mereka. Saat itu, mereka benar-benar tidak bisa makan, minum, dan buang air besar. Mereka dapat mengandalkan menyerap energi spiritual langit dan bumi, mengedarkannya, dan memurnikannya. Tubuh lahir dari kemauan, dan tubuh adalah kuali kesadaran seseorang. Saat itu, jiwa bisa meninggalkan tubuh. Jika tubuh mati, jiwa mungkin dapat melarikan diri, tetapi kemungkinan untuk terlahir kembali sangat kecil. 2710 Kepemilikan bertentangan dengan langit dan bertentangan dengan dao surgawi. Tetapi bahkan jika itu adalah dao surgawi, meskipun itu tidak bermoral, itu tetap ada. Hitam dan putih, baik dan jahat, benar dan salah, semuanya ada karena suatu alasan. Kesulitan kepemilikan sangat besar, bahkan jiwa yang kuat tidak dapat dengan mudah mengambil alih tubuh seseorang yang lebih lemah darinya. Pertama-tama, kekuatan jiwa tanpa tubuh akan sangat berkurang. Memolah tubuh fisik dapat membuat seseorang menjadi orang bijak atau abadi. Jelas bahwa tubuh itu sangat berguna. Kesadaran jiwa bergantung pada tubuh. Kekuatan jiwa harus didukung oleh tubuh agar dapat dilepaskan. Jiwa tanpa tubuh tidak akan bisa membahayakan tubuh. Bahkan jika kehendak seorang ahli dapat membunuh seseorang yang jauh lebih lemah darinya, dia masih membutuhkan tubuh, tatapan, dan tubuh yang gigi untuk memberikan tekanan. Dalam dao surgawi, tanpa tubuh berarti kematian. Karena kultivasi bertentangan dengan surga, jiwa masih ada. Tapi ini sudah melawan langit, jadi secara alami, kekuatannya akan sangat berkurang. Juga, jiwa tanpa tubuh tidak bisa bertahan lama. Dia harus menemukan tubuh yang cocok untuknya sesegera mungkin. Ini adalah kepemilikan. Kepemilikan sangat sulit. Pertama, pihak lain memiliki waktu, tempat, dan orang yang tepat. Hanya berdasarkan ini, mereka hampir tak terkalahkan. Bahkan jika Anda pergi berperang, hasil terbaiknya adalah Anda mati dan pihak lain terluka parah, jatuh sakit, dan kemudian sembuh. Jadi tidak ada banyak pilihan untuk kepemilikan. Salah satunya adalah menemukan seseorang yang telah meninggal belum lama ini. Tubuh mereka masih bisa digunakan, jadi tingkat keberhasilannya paling tinggi. Tetapi tidak mudah menemukan seseorang yang telah meninggal belum lama ini. Untuk membunuh satu, itu sudah cukup. Belum lagi Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuh, bahkan jika Anda memilikinya, bagaimana? Anda harus memastikan bahwa tubuh itu utuh. Meninggal dengan tubuh utuh tidaklah mudah. Jika Anda tidak berhati-hati, tubuh yang Anda miliki mungkin tidak akan bangun. Yang lainnya adalah memiliki binatang. Ini mirip dengan bereinkarnasi menjadi bisdao. Tapi ini berbeda. Menggunakan tubuh binatang untuk menjadi iblis dan berjalan di jalur kultifasi iblis. Ada tiga ribu jalan, dan semuanya mengarah ke surga. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda berhasil berkultifasi, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika monster yang kamu miliki terlalu kuat, tingkat keberhasilannya akan sangat rendah. Jadi, Anda akan memiliki binatang buas yang lemah atau bahkan binatang buas. Bakat semacam ini tidak terlalu bagus, tapi bagaimanapun juga, dia masih ahli di masa lalu. Dia pernah melewati jalan ini sekali, jadi relatif lebih mudah baginya untuk berjalan di jalan ini lagi. Hanya saja di jalur kultifasi, kekuatan seseorang tidak terlalu bagus, dan sangat mudah dibunuh oleh binatang iblis lain atau manusia. Oleh karena itu, kesulitan jalan ini tidak perlu dikatakan lagi. Kepemilikan adalah pilihan terakhir, hanya ketika tidak ada jalan keluar lain. Selama ada jalan, bahkan jika mereka harus menyerahkan segalanya sebagai ganti pil kelahiran kembali atau pil kebangkitan, mereka tidak akan berjalan di jalur kepemilikan. Dalam beberapa hari berikutnya, Kincuan mengajari mereka formasi pemetikan bintang dan memupuk semangat formasi, semangat formasi tumbuhan. Ini tidak sulit bagi Kincuan. Jika berada di sembilan langit, akan terlalu sulit untuk menggunakan roh formasi. Tapi di sini, di Fox City, tidak sulit untuk mengolahnya. Salah satu manfaat dari plan Array Spirit adalah ia akan tetap berada di manapun ia dipelihara. Itu adalah keberadaan setengah roh. Dia bukan tumbuhan murni, tapi dia juga bukan binatang, apalagi manusia. Namun, mereka juga memiliki ciri-ciri binatang tertentu. Misalnya, mereka bisa bergerak, tapi kecepatannya sangat lambat. Mereka ditakdirkan hanya bisa bertahan di satu wilayah dan tidak pergi jauh. Pemikiran mereka sederhana, kayu, dan sebagian besar waktu, mereka diam. Juga, mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat seiring berjalannya waktu. Selama mereka hidup cukup lama, mereka akan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Ada legenda bahwa para ahli di puncak piramida memiliki ciri-ciri tumbuhan. Tentu saja, pada level itu, pemikiran mereka telah lama melampaui pemikiran manusia. Atau lebih tepatnya, mereka seperti manusia, makhluk yang sangat cerdas. Mereka kuat, dan mereka sangat stabil. Kekuatan mereka adalah real deal, dan tidak ada sedikitpun kepalsuan. Namun, tumbuhan juga memiliki bakat. Terlebih lagi, jika ada perubahan di dunia, semangat formasi akan mudah terpengaruh. Lagi pula, mereka tidak bisa bersembunyi darinya. Ada pro dan kontra untuk ini. Zai Xing, Chu Xi dan King Zhu akan berjalan-jalan, dan mereka bahkan akan pergi ke Gunung Kabut untuk melihatnya. Pada malam hari, Zai Xing akan menyelinap ke kamar kincuan untuk menikmati dan berpesta sesuka hatinya. Lagi pula, kincuan tidak akan berada di sini terlalu lama. Kali ini, karena situasi khusus, dia akan tinggal beberapa hari lagi, jadi dia harus menghargai saat ini. Sebenarnya, Chu Xi dan King Zhu tahu bahwa Zai Xing sedang menyelinap keluar untuk mencari kincuan. Dia juga tahu apa yang akan dia lakukan. Meskipun dia seperti peri, bagaimanapun juga dia adalah manusia. Bahkan jika dia murni dan memiliki sedikit keinginan, itu tidak berarti bahwa dia berada di atas urusan duniawi. Bahkan, pendengarannya sangat baik. Lagi pula, pada level ini, dia tidak perlu dengan sengaja mendengar suara yang membuat jantungnya berdebar. Setengah bulan berlalu. Kali ini, dia tinggal di Fox City selama setengah bulan. Semangat pembentukan telah dipupuk, dan itu bisa tumbuh perlahan. Dia juga belajar banyak tentang formasi. Dengan bantuan kincuan, formasi di sini telah meningkat beberapa tingkat. Ini adalah formasi yang diawasi dan diinstruksikan oleh kincuan untuk disiapkan oleh Zai Xing. Juga, dua binatang harta telah menjadi akrab dengan tempat ini. Zai Xing tidak membatasi mereka dan tidak menahan mereka di Bistaming Space. Dia mengizinkan mereka bermain di luar, tetapi mereka tidak boleh menyebabkan kerusakan. Sudah waktunya untuk berpisah. Zai Xing dengan senang hati memeluk Cusi dan Kingsu. Dia juga memeluk kincuan. Jika nyaman bagimu di masa depan, datanglah bersama Kingsu. Zai Xing tersenyum. Ini bukan pertama kalinya mereka berpisah, dan ini bukan yang terakhir. Zai Xing tahu bahwa yang terbaik adalah berpisah dengan bahagia. Selain itu, bukan karena mereka tidak akan bertemu lagi. Biasanya, kincuan akan datang paling banyak setahun sekali. Terkadang, itu akan menjadi setengah tahun. Kincuan dan Cusi dan Kingsu pergi. Mereka langsung menggunakan bendera abadi lima elemen dan kembali ke kota suci. En, itu juga disebut Chaos City atau Demon City. Ini adalah kota besar yang istimewa. Kincuan kembali ke sini lagi. Pengekangan tak terlihat di tubuhnya telah hilang. Dia merasa bahwa dia harus bisa tinggal di sini. Ini adalah hal yang baik. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin hanya bisa tinggal di sini setelah dia mencapai alam Nirvana yang sebenarnya. Sepertinya five elemen immortal flux miliknya benar-benar menentang alam. Mereka bahkan bisa melanggar aturan langit dan bumi. Lupakan saja, ini adalah hal yang baik. Dia hanya akan tinggal di sini. Tapi dia perlu berbicara dengan pewaris Divine Phoenix Battle God dan wanita itu tentang hal ini dan melihat apa rencananya. Bagaimanapun, dia harus datang ke sini cepat atau lambat. Sekarang dia mengatakan ini, mungkin dia bisa tinggal di sini sekarang dan mencari perkembangan. Kekuatannya cukup untuk tinggal di sini. Dia sangat kuat, tetapi kekuatan keseluruhan kuil dewa perang agak rendah. Kincuan sendiri bahkan tidak berada di alam Nirvana. Di kota suci ini, Nirvana Rilem hanya bisa dianggap elit kecil. Tentu saja, alam Nirvana juga terbagi menjadi alam Nirvana yang kuat dan alam Nirvana yang tidak kuat.